Sudah wisata dan saatnya berarti kulineran sekarang ya. Kalau kita ke Pangkal Pinang, jangan lewatkan untuk bisa mencicipi ragam sajian olahan laut yang salah satunya adalah kepiting yang dimasak dengan beragam rempah. Nah, kalau ini di Kabupaten Mojokerto ada yang unik. Pare itu kan dikenal rasanya pahit ya, tapi siapa sangka nyatanya bisa diolah menjadi keripik gurih. Bagi para penggemar seafood, sini merapat. Kita jalan-jalan ke Pangkal Pinang untuk mencicipi olahan seafood. Ragam olahan makanan laut bisa anda nikmati nih. Salah satunya adalah sajian kepiting bubu parapegugis yang berada di kawasan Taman Mandara, kota Pangkal Pinang. Soal cita rasa, jangan ditanya deh. Nikmat banget karena yang disajikan adalah kepiting segar. Bahan-bahan yang ada di kepiting bumbu parapeg ini antara lain bawang bombay, cabai merah, cabai hijau, daun bawang, garam, gula, penyedap, kecap, serta lada. Pertama, bersihkan kepiting lalu goreng hingga jangkan berubah warna. Masukkan bahan-bahannya lalu aduk rata hingga bumbu meresap. Masak sekitar 5 menit lalu angkat dan sajian kepiting bumbu parapeg siap dihidangkan. Ini aku lagi menikmati kepiting parapeg di warung seafoodnya Bang Good. Dan ini menurut aku itu enak banget. Menurut aku dari 1 sampai 10 aku kasih 9 setengah. Best kepiting yang pernah aku cobain sih, ini enak banget sih. Untuk mencicipi kepiting parapeg bugis ini Anda harus merubah kocek sekitar 200 ribu untuk satu korsinya. Pare dikenal dengan rasanya yang pahit. Itulah terkadang yang menjadi alasan pare kurang diminati. Namun pare menjadi cerita lain di tangan Arifah. Warga kejahatan terawas Kabupaten Mojokerto ini mengolah pare menjadi keripik yang gurih. Inovasi ini dilakukan dari hasil eksperimen 4 tahun silam. Pare mengandung vitamin C, vitamin B2, kalsium, zat besi, serta fosfor yang bermanfaat bagi tubuh. Untuk mengurangi rasa pahit, pare direndam air garam semalaman. Saya direndam, pare kemudian diberi bumbu. Salah satunya adalah bawang putih. Ini kok kebetulan yang laku pare. Saya tawarkan kan yang jamur krispi kan sudah ada reseller ya. Kebetulan saya tawarkan ke reseller kok masuk. Jadi sampai sekarang. Dalam satu hari, Arifah mampu menghabiskan hingga 50 kg pare segar untuk jualan menjadi keripik. Keripik pare dijual dengan harga Rp10.000 per 75 gram. Sementara untuk kemasan 250 gram dijual dengan harga Rp20.000. Dalam sebulan, Arifah bisa mendapat keuntungan hingga puluhan juta rupiah dari penjualan keripik pare ini. Tim Liputan CNN Indonesia